Tidak akan buka pintu damai, untuk Hang Deddy Mulyadi, ternyata Bupati Purwakarta, Aneratna Mustika, sering alami KDRT sikis dari suaminya. Gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Bupati Purwakarta, Aneratna Mustika kepada suaminya Deddy Mulyadi, memasuki babak baru. Misteri alasan kenapa kepala daerah Purwakarta menggugat cerai suaminya, mulai terkuak satu per satu saat ini. Sebelumnya, alasan Ambu Ane menggugat cerai Deddy Mulyadi, yakni sang suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga. Tidak hanya itu, pria yang lebih akrab di Sapa Hang Deddy ini, juga disebut tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Terbaru, Aneratna Mustika mengungkapkan, jika selama ini, ia kerap mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, yang membuatnya semakin mantap untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya, bersama Hang Deddy. Dalam materi kedua gugatan perceraiannya tersebut, Ambu Ane menyebutkan, mendapatkan perlakuan yang tergolong kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, secara psikis. Deddy Mulyadi melakukan tindakan KDRT secara psikis, berupa ucapan kasar yang berdampak pada psikologi Ambu Ane. Menurutnya, kejadian KDRT secara psikis itu, sudah dialaminya sejak lama, dan dilakukan secara berulang. Demi menjaga keutuhan rumah tangganya, ia terus berusaha bertahan, dan melakukan berbagai cara untuk memahami sang suami, serta berharap suaminya akan berubah. Namun rupanya, batas kesabaran ibu tiga orang anak ini, sudah mulai habis, hingga membuatnya terpaksa menggugat cerai anggota DPR RI tersebut. Itu sering KDRT psikis. Dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan, hari ini saya merasa apa ya? Sudah cukup, ini harus sudah, katanya. Baginya, nafkah batin bukan melulu masalah ranjang, tetapi kenyamanan dan ketenangan hati, sebagai seorang wanita dan juga seorang istri. Terlepas dari jabatannya, Ambu Ane hanyalah seorang wanita dan juga seorang istri, yang selalu ingin diberikan kenyamanan, ketenangan, diperhatikan, disayang, dihormati serta dihargai.